Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga hari ini anak-anak tetap semangat Dalam belajar dan sehat selalu Oke, disini Bu Ana sama Bu Win Akan Menemani kalian Dalam belajar Pembelajaran 2 Pagi ini kita akan belajar tentang Satu, ungkapan dalam teks cerita atau lagu yang berkaitan dengan hijau rukun Yang kedua, simbol dari sila-sila pada Pancasila Yang ketiga, pengaman sila pertama dan sila kedua Pancasila di rumah Yang terakhir adalah gerak dasar lokomotor Oke, sekarang kita mulai ya Bu Win Oke, anak-anak siap dengan bukunya Silahkan dibuka halaman 11 Pembelajaran 2 sub-tema 1 Oke, yuk kita mulai dengan gambar apa itu Bu Win Ya, Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya Perhatikan sampul bukunya Gambar apa itu Bu Ana? Gambar lambang negara kita ya Yaitu gambar burung Garuda Nah, anak-anak mungkin ya belum tahu Nah, itu bentuk burung Garuda yang besar, gagah, perpasar Iya, ayo mengamati Kita amati dari Kita baca dulu Bu Ana teknya Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda besar, gagah, perkasa Lihatlah perisainya Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Ya, dibuka halaman berikutnya Halaman 12 Teks Pancasila, Bu Win Anak-anak insya Allah sudah lapar Dari teks pertama sampai teker lima Ini Pancasila Kita baca Bu Win Biar anak-anak lebih jelas memahami isi Pancasila Ya, kita baca bersama ya Anak-anak, anak-anak baca di rumah Pancasila Satu, ketuhanan yang pahal esal Dua, kemanusiaan yang adil dan berada Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, anak-anak sudah hafal tentunya ya Bu Ana Sudah, kalau sudah dipelajari kelas 1 dulu Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut Sila pertama simbolnya apa itu Bu Ana? Mengambarkan bintang Bintang ciptaan Bintang Oke, buninya ketuhanan yang pahal esal Sila pertama simbolnya bintang Sekarang sila kedua Kemberapa itu? Rantai emas Ya Rantai kita cipunya Rantai emas yang lengkap Bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan berada Nomor tiga Sila ketiga simbolnya adalah? Pohon beringin Pohon beringin Pohon yang sangat kuat Kuat akarnya Pohonnya besar Melindungi seluruh rakyat Indonesia Jadi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia Jadi bunyinya Yang maksud persatuan Indonesia Simbol sila yang keempat adalah Kepala banteng Bunyi silanya adalah? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam perusyawaratan perwadilan Sedangkan simbol Sila kelima adalah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Gambarnya Padi dan kapas Anak-anak tahu semuanya? Coba simbol sila pertama tadi Gambar apa Bu Anak? Gambar bintang emas Dua Pantai Sila ketiga Pohon beringin Sila keempat Kepala banteng Sila kelima Keadilan sosial Bintang emas Disimpulkan dengan Tor Kepala padi dan kapas Anak-anak rasa hafal loh ya Sila pertama simbolnya Bintang Dua Rantai emas Tiga Pohon beringin Sila keempat Kepala banteng Dan sila kelima Padi dan kapas Dan kemakmuran Iya Halaman tiga belas Untuk latihan ini Menulis Anak-anak Anak-anak disuruh Menulis bunyi Pancasila Dan simbolnya Iya Dia acak bunyi Jadi belum urut Oh iya Anak-anak Mengisi Memasangkan Secara urut ini Ya itu gambarnya Belum urut Nanti diurutkan Diurutkan Sila ke satu Bunyi silanya apa Simbolnya Tiga dua Nanti secara urut Seperti tadi Seperti gambar Halaman dua belas Sampai tiga belas Mudah ya Bu Ana Semuanya Pasti bisa Sekarang Dilanjutkan Halaman Empat belas Kalimat pertama Coba dibacakan Bu Ana Pancasila Adalah dasar Negara kita Kita mempunyai Dasar negara Harus mempunyai Dasar negara Yang berbeda Nanti Negara akan panco Akan buber Pancasila mempersatukan Seluruh rakyat Indonesia Kita harus Mengamalkan Sila Sila Pancasila Jadi Sila Sila Pancasila Harus diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Ayo Mengamati Gambar Di bawah ini Di sini Ada beberapa Contoh Sila Yang menunjukkan Sila Keberapa Itu Nanti kita Lihat dulu Nanti kita Lihat dulu Pengamalan Pancasila Sila Yang keberapa Nomor Satu Gambar Yang pertama Itu Orang Islam Sedang Melaksanakan Apa Sholat Sholat itu Menyembah Kepada Allah Nah Sila Dari Satu Sampai Kelima Itu Yang menyebutkan Tuhan Sila Keberapa Iya Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi itu Menyembah Menyembah Allah Menyembah Tuhan Maka itu Sesuai Pengamalan Pancasila Sila Yang Pertama Yang kedua Gambar Kedua Ini akan Bersama-sama Berdoa Berdoa Hubungannya Dengan Tuhan Atau Allah Maka Itu juga Mengamalkan Pancasila Pertama Gambar Ketiga Tempat Tempat Ibadah Apa Itu Bu Ana Oh Ya Pada Hari Minggu Sempat Makan Untuk Pergi Ke Gereja Berhubungan Dengan Yang Maksa Berhubungan Agama Agama Kita Sedang Sedang Melaksanakan Ibadah Yang Berhubungan Dengan Tuhan Yang Maksa Perupakan Pengamalan Sila Yang Pertama Pertama Dari Pancasila Beribadah Sesuai Agamanya Masing-masing Kita Lanjutkan Udin Ingin Meminjam Buku Milik Mutiara Mutiara Dengan Senang Hati Meminjam Kanya Seperti Kalian Semua Kan Anak-anak Ya Ayo Berdiskusi Kita Sudah Mempelajari Ungkapan Tunjukkan Mana Yang Termasuk Ungkapan Pada Percakapan Berikut Untuk Pelajarannya Kemarin Kita Selanjutkan Lagi Tentang Ungkapan Kita Baca Ada Percakapan Ini Antara Udin Dan Mutiara Coba Udin Saya Sebagai Udin Nanti Bu Ana Berperan Sebagai Mutiara Ya Anak-anak Juga Membaca Di rumah Loh ya Udin Buku Kakak Banyak Sekali Kakak Memang Senang Membaca Buku Wah Kakak Memang Pantas Dijuluki Kutub Buku Ayo Kamu Juga Harus Rasih Membaca Ini Ada Buku Cerita Bagus Judulnya Bintang Lapangan Ceritanya Tentang Apa Kak Ceritanya Tentang Pemain Sepak Bola Yang Berdah Hati Meskipun Sudah Terkenal Berarti Dia Tidak Besar Kepala Ya Kak Terima Kasih Ya Kak Saya Boleh Meminjam Buku Kakak Sama Sama Dek Nah Ini Tadi Percakapan Antara Udin Udin Dan Mutiara Coba Dilihat Ya Halaman 16 Ada Percakapan Yang Sesuai Dengan Halaman 15 Tadi Percakapan Antara Udin Dan Mutiara Anak 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 Mencari Untuk Percakapan Tadi Mana Yang Termasuk Ungkapan Nomor Satu Apa Arti Ungkapan Tersebut Jadi Artinya Apa Nah Kita Lihat Dulu Bu Ana Ungkapannya Apa Yang Mana Kutu Buku Wah Kakak Memang Pampas Dijuluki Kutu Buku Nah Ini Sebentar Bu Ana Ini Dilihat Hasil Diskusinya Nah Nomor Satu Ungkapan Ditulis Kutu Buku Artinya Apa Bu Ana Suka Membaca Sudah Ungkapannya Ditulis Kutu Buku Arti Ungkapan Suka Membaca Yang Kedua Apa Bu Ana Ya Dilihat Lagi Nah Anak Anak Yang kedua Ungkapannya Ditulis Bintang Lapangan Sudah Ditulis Artinya Adalah Pemain Yang Terbaik Ya Pemain Terbaik Ada lagi Bu Ana Ungkapannya Rendah Rendah Oh ya Ungkapan Yang ketiga Rendah Hati Sudah Ditulis Anak Rendah Hati Artinya Tidak Sombong Tidak 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 Sombong Sudah Ditulis Tidak Sombong Ya Masih ada Barangkali Bu Ana Besar Kepala Oh ya Besar Kepala Bukan Kepalanya Yang Besar Terjatuh Atau Kena Apa Tapi Besar Kepala Itu Membanggakan Diri Sombong Kalau Rendah Hati Tadi Tidak Sombong Sedangkan Besar Kepala Dengan Rendah Hati Dan Tinggi Hati Tinggi Hati Juga Sama Artinya Sombong Rendah Hati Tidak Besar Kepala Sombong Ya Coba Diulang Lagi Bu Ana Untuk Ungkapannya Satu Kutu Buku Anak-anak Semua Menyimak Kutu Buku Artinya Suka Membaca Yang Kedua Bintang Lapangan Artinya Pemain Terbaik Atau Juara Boleh Tiga Rendah Hati Sombong Yang Keempat Besar Kepala Sombong Arti Ungkapannya Sombong Jangan sampai Keliru Jangan sampai Terbalik Ya Baik Sekarang Yang nomor Dua Pertanyaannya Apakah Uden Dan Mutiara Saling Menyayangi Ya Mereka Saling Menyayangi Pertanyaan Nomor Tiga Langsung Ajo Tiga Bagian Percakapan Manakan Menunjukkan Mereka Saling Menyayangi Iya Bagian Manakan Ini Terima Kasih Ya Pak Saya Boleh Menyayangi Adiknya Karena Sudah Meminjamkan Buku Ceritanya Kepada Adiknya Pak Pengamalan Sila Keberapakah Yang Dijukan Kulik Kudid Dan Saling Menyayangi Sila Kedua Mereka Mengamalkan Sila Kedua Dari Pancasila Bunyinya Apa ya Nak Semua Bisa ya Sila Kedua Pertanyaan Pertanyaan Nomor 5 Apakah Kamu Menyayangi Kakak Adik Saudara Dan orang Tua Di rumah Harus 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 disayangi Biar Di rumah Hidup Tenang Tenang Bahagia Nah Tuliskan Contoh Pengalaman Yang Menunjukkan Kamu Menyayangi Kakak Adik Saudara Atau Raku Oke Sekarang Kamu Tulis sendiri Banyak Sekali Pasti Kalamannya Banyak Sekali Dan Kamu Tulis Contohnya Bulih Tiga Untuk Halaman 17 Itu Tempat Menjawab Pertanyaan Tadi Halaman 18 Sekarang Seseorang Yang Menjadi Bintang Lapangan Sepak Bola Pasti Rajin Berlatih Dan Bermain Berlatih Dan Bermain Juga Membuat Badan Sehat Anak-anak Harus Rajin Berolah Meskipun Contoh Hanya Berjalan-jalan Depan rumah Lari Istiap Lagi Lipur Biar Badan Tetap Sehat Tetap Semangat Harus Tetap Berolah Raga Halaman 18 Dan 19 Itu Bisa Dipraktekan Sendiri Di rumah Setiap Ada Waktu Luang Bisa Berolah Kecil Kecil Betul Agar Badan Selalu Sehat Sudah Selesai Selesai Pembelajaran Pembelajaran Dua Tematik Tema Satu Subtema Satu Nanti Lain kali Kita Lanjutkan Lagi Lagi Di Pembelajaran Berikutnya Anak-anak Tetap Semangat Belajar Latihan Menulis Membaca Biar Tidak Lupa Iya Demikian Bu Ana Kita Akhiri Saja Pertemuan Kita Pada Pagi Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh